Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga suara saya kedengeran ya Sekarang ini saya berada di stasiun Kiara Condong ya Di stasiun Kiara Condong ada kereta api motis selatan Motisnya masih stand by dan saya naik kereta motis tersebut Tiket saya sampai tasik ya Tapi saya mencoba peruntungan kali ini Semoga keretanya berhenti di Cibatu ya Kalau tidak ya bablas ya Atau nggak biasanya di Karangsari itu berhentinya ya Antara kedua stasiun itu kawan Saya pengennya berhenti di Cibatu sih Biar langsung pulang ke rumah gitu ya Kalau Cipendai kejauhan Kita mencoba peruntungan Kita akan masuk ke dalam motis selatan ini ya Bentar lagi berangkat, 5 menit lagi diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong Nah ini di stasiun Kiara Condong ada 2 motis nih Yang sebelah kiri ini motis yang tadi ya Ini motis yang akan berangkat Jangan sampai salah naik kawan Ini motis yang mau dikirim rangkaiannya ke Bandung Dan ini motis yang akan diberangkatkan dan yang akan saya naik Kenapa stasiun Kiara Condong kok semerawut ya Karena disini sedang dalam tahap proses pembangunan ya Kalau sudah beres mah ini bakal keren bisan kawan Kita akan masuk ke dalam rangkaian Saya duduk di ekonomi 4 nih Berarti disini nih Ekonomi 4 disini kawan Sekitar 3 menit sampai 2 menitan lagi motis ini akan diberangkatkan Kereta api motis selatan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong Tepat pada pukul 16 lebih 50 menit Nah ini udah 16.51 ya Rangkap Kiara Condong Okupansinya cukup lumayan banyak juga nih ya Nanti di stasiun Tasik Makin banyak lagi yang naik Kiara Condong udah banyak kawan Menikmati perjalanan motis Di tengah hujan badai Di luar ini hujan badai ya Hujannya luar biasa nih Biasanya suka ada kereta yang slip sih Tapi untuk motis insya Allah enggak lah Aman ya Kereta api motis melintas langsung Stasiun Gede Bage Nah kawan Sekarang saya sudah sampai di stasiun Haur Kukur Kalau berhenti disini Kemungkinan kecil ya Untuk berhenti di Cibatu Bersilang dengan loda air Aduh bingung juga nih Emang susah ya Untuk memprediksikan kereta yang satu ini Kalau silang dengan ke Akut Tojayanya Di stasiun Haur Kukur Kemungkinan di Cibatu Kemungkinan ya Berjalan langsung Tapi kalau silangnya di Cicalengka Itu berhenti di Cibatu Bingung aja Nah kawan Kereta api motis nih Masih menunggu bersilang ke Akut Tojaya ya Tapi saya yakin Akut Tojaya itu tidak lama lagi Akan melintas Di stasiun Haur Kukur ini kawan Motisnya penuh Saya susah bikin trip Kalau penuh Takut mengganggu Bentar lagi nih Akut Tojaya nih Haur Kukur Stasiunnya bagus ya Keren keren Persilangan normal motis itu Dengan Kak Akut Tojaya Di stasiun Cicalengka Tapi sekarang tidak bisa Karena Cicalengkanya Cuma dua jalur ya Jadi ya di Haur Kukur ini kawan Terima kasih telah menonton Akut Tojaya sudah lewat Tinggal kereta motis nih Siap diberangkatkan Setelah bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Motis diberangkatkan kembali Dari stasiun Haur Kukur Berangkat jam 17.19 Artinya kereta api motis ini Mengalami keterlambatan Sekitar 11 menit kawan Wah ada kemungkinan Kereta motis ini Berhenti di Karangsari ya Enggak di Cibatu nih Kita lihat yang terbaik Saja ya kawan Telat soalnya nih motisnya Kereta api motis Memang berhenti normal Di Cicalengka Jadi harus berhenti dulu nih ya Berangkat Cicalengka Yang seharusnya bersilang Ini sudah terlambat Lumayan juga nih Di Cicalengka ini kawan Berangkat berangkat Nanti kita lihat Keterlambatan ketika Lepas Nagrik Kereta api motis Jam 17.39 Lepas Nagrik Terlambat 6 menit Padahal tadi berangkat Cicalengkanya Telat 11 menit Luar biasa nih ya Masinisnya keren Keren Nah ini kita Melintas langsung Stasiun Lebak Gerot 17.47 Masih Sekitar 6 menitan ya 6 menit 7 menitan nih Telatnya Ini kita Melintas langsung Stasiun Leles 17.56 Ya Telat sekitar 5 sampai 6 menit kawan Ini Keren sih Ada kemungkinan Kalau begini Kereta motisnya Bakal berhenti Cibatu Kita lihat saja Nanti di Karangsari Melintas langsung gak tuh Wah Gila ini mantap banget Kereta motis ini Bisa mengejar Ketertinggalan Dari tadi Saya diem Karena kalau kereta ini Sempat berhenti dulu Di stasiun Karangsari Ini otomatis Di Cibatu Tidak berhenti kawan Motis Melintas langsung Stasiun Karangsari Stasiunnya di ujung sana Gelap ya 18.01 Berarti Mengalami keterlambatan Sekitar 5 menit Luar biasa Motis Bersilang Bersilang di Cibatu Dengan KA Pasundan Pasundan sudah menunggu Di Cibatu Dan nanti motis berhenti Untuk bersilang lagi Dengan kereta api Lodaya tambahan Edan Edan Asli Saya Berarti Beruntung 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 Oke bro Oke bro Alhamdulillah Sekarang Saya sudah sampai Cibatu Dari kereta motis Saya turun Dan Langsung Menuju Ke Peron ya Untuk mengabadikan Keberangkatan KA Pasundan Ini luar biasa Banget asli Di luar dugaan Ini kawan Karena tadi motisnya Silang dengan KA Kuto Jaya Itu Di stasiun Haurpukur Dan Motisnya mengalami Keterlambatan Tapi sekarang Motisnya Bisa Mengejar Waktu Keterlambatan Dan Bisa berhenti Di Cibatu KA Motis ini Bersilang dengan Pasundan Dan Setelah itu Nanti motis ini Bersilang dengan KA Lodaya tambahan Ini luar biasa Sekali nih Asli Ini hoki bagi saya Nah ini Tadi saya Dari rangkaian Langsung turun Tidak sini Hujan gede Kita Tunggu dulu KA Lodaya tambahan Melintas langsung Di sini ya Kawan Alhamdulillah Berhenti Juga nih Motis di Cibatu Nah kawan Ada kemungkinan Lodaya berhenti dulu Di Cibatu ya Karena Tadi KA Pasundannya Baru berangkat Belum sampai Karangsari Setelah lodaya masuk Dari jalur 3 Motis berangkat Nah Motis berangkat Lodayanya masuk Nih Terima kasih telah menunggu Oh nanya tambahan Ke satunya ini Ke satu jadul ya Berhenti di stasiun Cibatu Untuk lodaya tambahan Aslinya ini tidak berhenti kawan Aslinya melintas langsung di Cibatu Ternyata ini berangkatnya bareng nih ya Lodaya Ada Kang Adijasa juga disana Lodaya berangkat Motis juga berangkat Ada Kang Adijasa tadi Di KA Lodaya Terima kasih yang sudah nonton video saya Video yang luar biasa Kerennya ini menurut saya Karena di luar prediksi ya Bisa berhenti di Cibatu Dan saya bisa Turun disini Oke Terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Mohon maaf jika videonya kurang maksimal Hatur Nuhun See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Moti Selatan Terima kasih